lalu saya mau kasih lihat cara unwrap kepala ya jadi ini yang sudah selesai di retopo kepalanya setelah retopo harus kita unwrap ya ini kebetulan sudah selesai saya unwrap jadi kepala mungkin akan kita buka jadi seperti ini kayak gitu ya jadi dipisah rongga mata kuping rongga mulutnya sama kepalanya satu gitu ya langsung jadi yang perlu dicek itu satu modelnya udah selesai pastiin udah rapi nggak ada edit lagi gitu ya modelnya terus kedua di cek kalau klik kanan di tool scale pastiin angka X Y Z nya sama kalau misalnya belum sama kita samain dulu pakai ini pilih objeknya ke utilities reset Xform reset selected oke matiin lagi di sini nanti ada modifier Xform terus kita collapse all nanti di sini seharusnya udah jadi 100 oke terus kalau udah ini kita bisa kasih modifier unwrap pastiin lagi ketika kasih modifier unwrap ini sub objeknya nggak boleh nyala ya jadi di sini nggak ini nggak warna kuning ini nggak ada gambar kayak gini jadi warnanya abu-abu kasih unwrap ini karena udah di unwrap jadi udah rapi kayak gini tapi biasanya kalau selesai retopo di sini unwrap nya berantakan jadi nah eh ini saya matiin ignore back facing nya soalnya kalau di di nyala saya pilih dari depan yang belakang yang nggak kelihatan kamera nggak pilih ya nah ini saya matiin aja ignore back facing jadi pilih depan belakang gitu nah biasanya kalau saya mulai saya pilih semua poligonnya saya planar biar setidaknya ke unwrap dulu semua dari dari mana aja sebenarnya nggak masalah kayak gini ya kalau udah kita pisahin dulu ini yang paling pertama saya pisahin rongga mulutnya ya mungkin sampai sini disini ini saya loop pilih klik kanan break terus rongga matanya terus saya loop saya break terus kupingnya di sini klik selamat menikmati pastikan sudah benar kanan break ini sudah terpisah semua saya nyalakan selek elemen untuk memilih UV Island bisa seperti ini terus untuk rongga mulut di dalamnya saya belah 2 saya pilih edge yang disini terus saya loop dari sini kalau saya loop kalau saya loop dari sini kepilih sampai ke mukanya saya tidak mau saya mau milih yang dalam rongga bulut saja jadi saya loop dari sini loop UV kalau misalnya dia berhenti kita pilih lagi kita pilih lagi dalamnya ini loop terus saya break di sebelah 2 ada atas ada atas ada bawah saya ke tool relax polygon angle oke tool relax polygon angle ini terus ini saya saya stitch saja belakangnya jadi pilih edge yang ini saya pilih edge terus saya klik kanan stitch selected terus bisa pilih lagi face nya tool relax polygon angle oke tunggu sampai dia rapi jangan lupa sering-sering di save ini untuk kuping sama tool relax polygon angle oke kalau misalnya ada yang numpuk kayak gini ini numpuk ya mungkin bisa coba kita pakai ini aja pakai pil jadi di sebelah pilih face nya pilih ini semua terus di sini sebelah kanan ada fill mode kita pencet fill mode kayak gitu nah kalau fill mode dia biasa akan berusaha ngebuka unwrap nya biar nggak ada yang numpuk gitu ya terus yang di sini saya fill mode juga langsung kayak gitu itu itu ini rongga mata rongga mata rileks oke itu oke nah ini udah semua saya pindahin dulu untuk untuk kepalanya ini karena bentuknya agak kompleks sebenernya bisa kalau mau dipisah dulu bagian kepala sama lehernya gitu ya tapi saya coba saya langsung jadiin satu ya sebenernya kalau unwrap itu nggak selalu sama ya mungkin saya unwrapnya caranya begini tapi kalau kamu mau coba unwrap susunan unwrapnya beda silahkan yang penting tujuannya itu teksturnya nggak ada distorsi jadi kalau kepala saya biasa saya belah di sini ini kita break terus dari sini kita loop sampai ke belakang terus di klik kanan break kita bisa coba langsung pakai kalau pakai relax ini kemungkinan besar nggak bakal rapi ya kita coba langsung pakai pill mode aja pill mode nanti dia akan begini nah di pill mode ini selama pill mode nya nyala kalau kalau kita ini mati dulu saya ke lebaran kalau kita pilih vertex nya ini kita tarik dia akan adjust bagian unwrap line nya nah yang ada biru kotak biru ini berarti vertex nya ke pin jadi kalau ke pin itu saya tarik yang di pin itu nggak bakal gerak nah cara nge pin nya itu bisa tinggal pilih digeser nanti ke pin otomatis ke pin karena ada ini option nya auto pin move vertex gitu ya atau bisa juga pilih pencet ini sorry yang ini pin selected jadi ke pin kalau mau dilepas pin nya pilih yang udah di pin unpin selected ini 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 saya coba adjust aja sebenarnya kalau mau enak kita masukin tekstur uv checker map aja disini ini udah ada material diffuse saya pilih bitmap uv checker map ini bisa cari di internet mungkin saya tiling 5x5 jadi tekstur berurang 5x nyalain disini kayak gitu ya di cek aja bagiannya ada yang distorsi atau nggak kalau jadi mengecil itu ini ya memang bakal kejadian kayak gitu karena kita nyambungin kepala sama leher kalau mau sama lehernya bisa dipisah di break dulu lehernya di unwrap terpisah ini karena saya mau coba unwrap langsung sama lehernya kayak gini ini ini di unpin dulu itu aja ini biasanya bagian mulut harus di cek ada yang numpuk atau nggak ini udah cukup oke cukup oke cek lagi hidung juga udah mata juga nggak ada yang numpuk oke ini udah kalau udah ini matiin ya film mode matiin terus ini masih ada yang kepin-kepin semua saya pilih semua kayak unpin oke klik aja disini nanti hilang pinnya terus kita mau samain ukuran tekstur di kuping sama di muka ya sama di bagian lain jadi pilih polygon semua di sebelah kanan ada rescale elemen nanti dia akan rescale otomatis kalau udah kita masukin disini kalau ada apa bagian badan yang lain kita jadiin satu ya jadi dimasukin semua ke dalam kotak yang ini yang ada gambar checker kalau memang apa ada anggota badan lain di jadiin satu dalam satu map ini karena kebetulan cuma kepala doang contohnya jadi saya cuma muatin kepalanya sebisa mungkin dipakai semua ini ya semua spacenya jangan ada space kosong oke taruh disini ini biar muat saya putar aja oke ini mungkin ini mata taruh disini ini susunannya bisa beda ya oke tinggal diatur aja oke ini kalau udah kita bisa close di cek dulu ada bagian aneh lagi gak kayaknya udah cukup rapi gak ada distorsi kalau memang ada miring atau apa ini normal ini gak ada distorsi kotaknya tetap kotak kalau ada bentuknya jadi agak berantakan itu harus di rapi bisa pakai peel mode atau pakai relax atau enggak jadi geser manual oke kalau udah kita cek lagi uv editornya gak ada yang keluar dari ini area 0 sampai 1 nya kalau udah tinggal di klik kanan collapse all simpen uv nya ini materialnya saya buang teksturnya oke kalau udah tinggal di file export selected ini unread head done ini jadiin obj ya save karena mau di apa di export ke zbrush tinggal export oke kalau gak ada error udah bisa langsung di import kalau ada error di check kalau udah tinggal di import di zbrush masuk ke projection jadi silahkan di coba terima kasih